Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel Yulianti Emi di video kali ini saya sering bikin bolu tape ya teman-teman ini bolunya wangi lembut dan pastinya enak banget ya untuk cara bikinnya simak videonya sampai selesai ya bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa bantu supportnya subscribe like komen dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak ya pertama saya siapkan wadah lalu tambahkan 2 butir telur gula pasir 100 gram lalu saya tambahkan dengan emulsifier ini SP ya teman-teman 1 per 8 sendok teh ya teman-teman sedikit aja resep lengkapnya saya sudah tuliskan di kolom deskripsi ya teman-teman ini saya mixer adonannya sampai mengembang putih pucat gitu mixer dari kecepatan rendah hingga ke kecepatan yang paling tinggi ya teman-teman ini saya mixer selama 5-7 menit ya teman-teman tergantung dari mixernya ya teman-teman tinggal disesuaikan saja ini adonannya sudah mulai mengembang putih dan pucat selanjutnya saya matikan mixer lalu saya tambahkan dengan TBM ya teman-teman 1 per 8 sendok teh aja TBM nya kemudian saya tambahkan dengan susu kental manis kemudian mentega ini 200 gram kemudian ini saya mixer kembali dengan kecepatan rendah aja asal ini raka ya dan ini adonannya sudah sedikit raka ya teman-teman saya matikan kembali mixernya kemudian saya tambahkan dengan tape singkong ini tapenya sudah saya hancurkan ya teman-teman beratnya lebih kurang 200 gram juga ya jadi ini saya masukkan bahan satu persatu lalu saya mixer ya teman-teman secara bertahap selanjutnya saya mixer kembali dengan kecepatan rendah asal rata ya teman-teman ingat dan ini sudah mulai sedikit rata saya matikan kembali mixernya lalu saya tambahkan bahan lainnya bahan kering lainnya ya teman-teman ini ada tepung hidung ini saya ayang supaya tidak ada yang bergumpa ya teman-teman kemudian saya tambahkan juga dengan susu bubuk selanjutnya saya tambahkan dengan baking powder dan vanili ya teman-teman selanjutnya saya mixer kembali ini saya aduk perlahan dulu supaya tidak berterbangan ya ini tepungnya pas di mixer ini saya mixer dengan kecepatan yang paling rendah aja ya teman-teman asal ada menurun rata dan ini adonannya sudah mulai berat ya teman-teman saya ratakan menggunakan spatula aja pertama saya rapikan dulu yang bagian pinggirnya saya aduk balik secara perlahan ini ngaduknya ya teman-teman pastikan ini semua adonannya tercampur merata tidak ada tepung yang bergumpalan ya teman-teman selanjutnya ini sudah tercampur merata saya pindahkan ke loyang yang sudah saya olesin dengan margarin dengan tepung ya teman-teman lalu saya tuang semua adonannya kemudian saya rapikan di bagian atasnya hentakkan supaya tidak ada udara yang mengendak di bagian bawah adonannya ya teman-teman supaya nanti adonannya tidak menyusutnya selanjutnya ini akan saya bakar pada suhu 160 derjat selama 60 menit ya teman-teman menggunakan api atas bawah atau disesuaikan lagi dengan oven masing-masing ya teman-teman dan ini hasil bolunya setelah saya bakar selama 60 menit ya teman-teman sangat wangi banget aroma tapenya ini cocok banget untuk teman ngopi cemilan atau boleh juga ida jualan terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video saya semoga bisa jadi inspirasi teman-teman di rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati